Pemirsa informasi selanjutnya, memanfaatkan dan kembangkan berbagai tanaman obat herbal, Desa Intan Mulia Jaya Kecematan Pelangiran ikuti Lomba Tanaman Obat Keluarga Tingkat Nasional 2019. Tumbuhan patah tulang, bawang perai, betadine, lavender, dan puluhan hingga ratusan jenis tanaman obat keluarga, berbagai hasil tersebut takkan sulit ditemukan jika kita berkunjung ke Desa Intan Mulia Jaya, Kecamatan Pelangiran. Bukan tanpa alasan, dengan mengambil tema sebagai kampung toga, pemanfaatan dan pengembangan berbagai tanaman obat herbal tersebut merupakan wujud keberhasilan pembinaan dasa Wisma Desa, Intan Mulia Jaya yang berjenjang mulai dari desa, kecamatan, hingga pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir. Hal inilah yang kemudian membawa Desa Intan Mulia Jaya ikut berlaga pada Lomba Toga Tingkat Nasional tahun 2019 setelah berhasil menjuarai ajang serupa di tingkat Provinsi Riau. Bersama dengan Bupati Indil, Haji Muhammad Wardan, sejumlah tim penilai toga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun hadir ke kampung toga Desa Intan Mulia Jaya. Kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tapi ke depan tetap dimanfaatkan. Jadi ketika nanti kami evaluasi pasca penilaian, biasanya sekitar 6 bulan atau 1 tahun, kami akan datang Pak. Kami akan lihat apakah tanamannya berkurang, apakah progresnya jadi lebih baik. Itu akan kami nilai karena bukan perlombaan di sini esensinya, tapi bagaimana pembidaan dan bagaimana membudayakan, memanfaatkan tanaman obat untuk menjadi kebiasaan memelihara kesehatan Bapak Ibu di sini. Bupati Indil, Haji Muhammad Wardan pun berharap melalui ajang ini, kampung toga Desa Intan Mulia Jaya mampu menjadi juara nasional. Capaian Desa Intan Mulia Jaya ini pun diharapkan dapat diikuti desa-desa lainnya di Kabupaten Indra Girihilir. Ini merupakan suatu upaya usaha yang tidak hanya jadi begitu saja, tentu sudah melalui proses. Prosesnya ini sudah dimulai sejak tahun 2017. Alhamdulillah hari ini, sebagaimana kita lihat, ada 10 kelompok toga yang ada di sini, dan ini yang terbaik, Desa Intan Mulia Jaya. Dan saya tentunya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi. Kemudian saya harapkan dengan Intan Mulia Jaya, sudah kategori terbaik di tingkat provisional dan mewakili provisional-provisional nasional, semoga ini menjadi budaya gitu. Menjadi budaya, kalau perlu ke depan, tidak hanya setiap desa ada toga, tetapi setiap keluarga ada toganya. Melalui Ajang Lomba Taman Obat Keluarga, pemanfaatan tumbuhan herbal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dapat kembali populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dari Kecamatan Pelangiran, Deni Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi. Deni Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.